Kalau Kadis Kabupaten, Kadis Provinsi Bersatu, aku akan goncang ini dunia, aku capai mimpi kita bersama, yaitu Lumpur Pak Nino. Tantangan terkait peningkatan produksi dalam memperkuat ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri yang dipengaruhi oleh dampak El Nino dan kekeringan ditanggapi dengan sigap oleh Kementerian Pertanian. Melalui Biro Perencanaan, penyiapan strategi dan langkah konkret yang tepat tengah dirancang bersama dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional tahun 2024 untuk perencanaan tahun 2025 dengan tema Akselerasi Pembangunan Pertanian dalam menghadapi krisis pangan global yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian pada Selasa 25 Juni 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat menguatkan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi perubahan iklim dan krisis pangan global. Menyusun dan menyepakati target produksi dan kegiatan prerintas eselon satu untuk Kementerian Pertanian yang akan dilaksanakan di masing-masing konvensi dan yang berikutnya adalah menetapkan kesepakatan dan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mesanakan program atau kegiatan yang akan dilakukan terkhusus lagi dalam menghadapi perubahan iklim dan krisis pangan global. Dalam arahannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa gejolak situasi pangan global di 59 negara yang mengakibatkan 900 juta penduduk dunia mengalami kelaparan akibat defisit pangan perlu menjadi perhatian khusus. Di Indonesia sendiri, sebanyak 7 hingga 16 persen penduduknya masih rentan mengalami kelaparan. Jika tidak diantisipasi dengan serius, kondisi ketahanan pangan yang rentan dikhawatirkan dapat memicu konflik sosial yang berdampak pada ketahanan negara. Di saat El Nino masih berlangsung, kekeringan datang. Overlag, pukulannya dua kali. Jadi tekanan ke depan itu luar biasa untuk sektor pangan. Nah kita harus melakukan antisipasi, kita harus memindikasi risiko kelaparan atau kekurangan pangan. Selain itu, Mentan juga mengingatkan kepada Kepala Dinas Selingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten atau Kota seluruh Indonesia mengenai pentingnya sinergitas dalam memitigasi perubahan iklim, mengingat vitalnya sektor pertanian, serta menekankan pada tiga langkah strategis yang harus diakselerasi. Kami titip tiga. Yang pertama kompanisasi dipasang dengan baik, sebaik-baiknya ada 70 ribu ton. Yaitu, sorry, 70 ribu unit. Kemudian yang kedua adalah padigogo. Yang ketiga optimalisasi lahan rawat, ada 400 ribu hektare. Kalau ini tiga-tiganya kita selesaikan dengan baik, kami pastikan usaha kita selamat dari ancaman krisis pangan. Jadi Juli, bulan depan ini, kita upayakan jangan dibawa 1 juta hektare tanam. Kalau 1 juta hektare tanam berarti produksinya itu 5 juta ton atau setara padi 3 juta ton. Kebutuhan kita 2,5 juta ton atau 2 sampai 2,5 juta ton per bulan. Itu rumusnya. Selain dihadiri oleh Pejabat Lingkup Kementerian Pertanian, Musrein Bank Tanas 2024 juga dihadiri oleh unsur TNI, Polri, narasumber dari Kementerian dan Lembaga, serta 900 kepala dinas lingkup pertanian provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Indonesia. Sampai dengan hari ini, untuk pompa yang terpasang baru mencapai 446. Dari total ada 1.028, yang existing yang terpasang di Banten ada 252. Nah sehingga luas yang terairi di Banten mencapai 3.618 hektare. Sehingga total luas tanam per hari ini ada 12.469. Kondisi ini akan kami percepat, percepat di sini peklamat. Akan kami dipercepat pompa yang diterima untuk sekiranya dipasang, dengan catatan tetap harus memperhatikan persyaratan teknis. Kalau pompanisasi untuk tahun ini kita targetkan itu ada bantuan sekitar 600an unit, dan kita harapkan nanti bisa meningkatkan indeks pertanaman ya, di beberapa daerah yang telah kita targetkan. Kita berharap tahun 2025 harus lebih baik ya, dari sisi postur anggaran juga bisa disupport, baik dari kementerian maupun dari kementerian yang terkait lainnya. Sehingga dukungan untuk peningkatan produksi, khususnya komunitas pangan strategis, yang isu secara nasional dan internasional ini bisa tertangani. Dari Jakarta, Rati Hulan, Sendityas Anwar, Tim TV Tani, mengabarkan.